Pulah debt collector atau DC yang mengakibatkan seorang nasabah bunuh diri karena mendapat teror tidak lagi membuat perusahaan fintech peer-to-peer lending. Ada kami angkat bicara. CEO ada kami, Bernardino Monika Vega, dalam keteran pers pada Jumat 22 September menyatakan biar kita akan menoleransi oknum debt collector yang telah merugikan nasabah. Dino memastikan perusahaannya memiliki izin resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau JK serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sehingga hal ini membuat ada kami harus mematuhi SOP yang sudah ditentukan. Terkait dengan aduan penagihan yang dilakukan DC yang tak sesuai SOP, ada kami akan melakukan investigasi. Dino pun meminta pada nasabah bila mendapat cara penagihan tak sesuai SOP untuk langsung dilaporkan. Ia memastikan ada kami memiliki prosedur sesuai ketentuan. Dan sekali lagi, terkait dengan berita viral, ada kami akan menindak tegas. Ini adalah komitmen dari saya sendiri dan juga tim saya, tegas pelaku yang tidak beretika, yang tidak sesuai dengan Code of Conduct yang telah ditetapkan regulator. Ada kami juga bekerja sama dengan otoritas yang berwenang, yaitu ya di sini regulator kita, OJK, dan asosiasi kita, AFPI, Untuk menyusahkan agar tidak menjadi presiden, buruk bagi perusahaan dan industri tentunya. Dan apabila terbukti terjadi tindakan pelanggaran dari kita, pada penagihan, dengan kekerasan seperti yang dilaporkan, Maka kita akan mengeluarkan suatu peringatan sampai dengan perusahaan hubungan kerja. Dan itu sebetulnya biasa kita lakukan. Jadi kalau ada penagi atau debt collector yang melanggar SOP atau Code of Conduct, itu sudah ada prosesnya SP1, SP2 sampai pemecatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!